Kepolisian Resor Jayapura Kota menerjunkan 2.000 personil gabungan TNI Polri guna mengamankan aksi demonstrasi damai, safe Gubernur Papua. Masa aksi ini merupakan masyarakat yang selama ini mendukung Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dugaan korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Kapol Resta Jayapura Kota Kombes Polisi Victor D. Makbon di Jayapura Papua Senin 19 September menegaskan pihak keamanan tidak melarang untuk menyampaikan aspirasi. Namun yang dilarang tidak boleh ada long march yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Rencananya demo tersebut akan terpusat di Taman Imbi Kota Jayapura pada selasa 20 September. Dan juga sekitar 2.000 personil, TNI Polri, dan juga stakeholder lain kita siapkan untuk melakukan pengamanan. Dengan sistem pengamanan ini kita akan melakukan penyekatan-penyekatan di berbagai titik. Ini yang terus kita bangun komunikasi supaya mereka juga bisa membatasi kegiatan tersebut. KOMBES Mekbon menghimbau masyarakat tetap beraktifitas dengan normal termasuk perekonomian. Aparat keamanan TNI Polri menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Jayapura, Papua. Sebagai informasi, aksi unjuk rasa ini diklaim sebagai aksi damai yang tujuannya agar tidak ada bentuk kriminalisasi yang dilakukan terhadap Gubernur Papua. Masa aksi ini akan menyuarakan penolak penetapan tersangka oleh KPK lantaran menganggap ada bentuk ketidakadilan hukum. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.